Halo Sobat Temu Pakar Bagi yang terlewat episode hari ini Jangan lupa ya Untuk melihat full videonya Pada Youtube Koji TV Dan jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Sobat Temu Pakar Baik online maupun offline Perkenalkan nama saya Dr. Muda Aida Hari ini saya akan melakukan diskusi Dalam buku-buku Merah Sarwono Buku Merah Sarwono ini Dengan tema ketuban pecah dini Sekarang kita akan lanjut Yang saat selanjutnya yaitu Apa itu ketuban pecah dini Ketuban pecah dini ialah Keadaan pecahnya saput ketuban sebelum terjadinya Tanda-tanda persalinan Nah Klasifikasi ketuban pecah dini itu dibagi dari dua Yaitu yang terjadi pada prematur Dan itu juga ada atherm Yang terjadi prematur itu Sebelum usia kehamilan 37 minggu Nah Ketuban pecah dini prematur Terjadi 1% kehamilan Sedangkan Kalau misalkan atherm itu Terjadi setelah usia kehamilan 37 minggu Keadaan normalnya Sekitar 8-10% wanita Hamil atherm akan mengalami ketuban pecah dini Berikut adalah mekanisnya Keterjadinya ketuban pecah dini Degadasi kolagen Dimediasi oleh metaloproteinase Yang dihamat oleh inhibitor Jaringan spesifik dan inhibitor protease Sehingga akan terjadi keseimbangan Antara sintesis dan degadasi ekstraselular matrix Nah Akan terjadi perubahan struktur Jumlah sel dan ketabolisme kolagen Sehingga aktivitas kolagen berubah Ditambah pula dengan kontraksi oterus Dan pergangan berulang Akan menjadikan ketuban pecah dini Selain mekanisme di atas Ada faktor-faktor risiko Seperti penurunan asam ascorbic Yang merupakan komponen kolagen Ataupun kekurangan tembaga Yang diakibatkan oleh efek dari merekok Akan menyebabkan pertumbuhan struktur abnormal Selain itu juga Infeksi yang terjadi pada vagina Itu yang menjadikan dari vagina ke uterus Akan menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini Lalu Bagaimana sih penegangan diagnosis dari ketuban pecah dini? Pertama kita akan analisis terlebih dahulu Rentukan usia kehamilan Seperti tadi Untuk mengetahui Klasifikasi dari KPD itu sendiri Apakah itu preterm Ataupun aterem Guna untuk tata laksana lebih lanjut Selanjutnya Riwayat ke luar air ketuban berupa cairan jerdih Dan dari vagina Dan apakah terdapat tanda-tanda persalinan Lalu pemeriksa fisiknya Di infeksi terlebih dahulu Apakah ada cairan ketuban dari vagina? Jika tidak ada Kita menggerakkan sedikit bagian terbawajanin Atau meminta pasien untuk batuk atau mengedan Inspekulo Selanjutnya juga bisa diinspekulo Dilihat cairan ketuban keluar Apakah cairan ketuban keluar dari kafomuteri? Dilihat tanda-tanda infeksi Seperti suhu ibu lebih dari 38 derajat celcius Air ketuban keruh Dan berbau Lihat juga Kita dengar juga Dinyut jandung janinnya Apakah takikardia atau tidak? Karena takikardia itu akan Menunjukkan infeksi intrauterin Selanjutnya juga Pemeriksaan dalam dilakukan Untuk mengetahui Apakah ada pembukaan Sehingga akan melakukan penanganan aktif Pemeriksaan penunjangnya Pada saat dilihat infekulo Cairan ketuban itu kan keluar dari kafomuteri Maka kita tes Yaitu nitrazine tes Yaitu tes lakmus Yang akan merubah merah menjadi biru Merah menjadi biru Itu akan menunjukkan bahwa Cairan yang dikeluar itu adalah cairan ketuban Selanjutnya itu Pemeriksaan pehagina Yang kalau normalnya Wanita hamil itu 4,5 Jika ada cairan ketuban Menjadi 7,7 Pemeriksaan darah rutin Seperti lecosid Yang lebih dari 15 ribu Itu menunjukkan infeksi Selain itu juga Untuk pemeriksaan USG Untuk menunjukkan Apakah terdapat oligohindramnium atau tidak Berikut tata laksananya Tata laksananya ada Konservatis dan aktif Nah untuk tata laksana konservatif Itu diberikan Antisilin 4x500 mg Metronidazole 2x500 mg Selama 7 hari Jika usia kehamilan 32-37 minggu Dirawat sampai air ketuban tidak ada lagi Jika belum impartu Dan tidak ada infeksi Diberi injeksi diksametason untuk pematangan paru Jika sudah impartu Tidak ada infeksi Diberi taklolytik seperti salbutamol Injeksi diksametason dan induksi setelah 24 jam Untuk tata laksana konservatif Jika terdapat infeksi Beri antibiotik Dan lakukan induksi Periksa kadar lestin dan spingomielin Tiap minggu Jika usia lebih dari 37 minggu Dilakukan terminasi Ini tata laksana untuk Kehamilan Usia kehamilan Lebih dari 37 minggu Diberi induksi oksitosin Atau misoprosod 25-50 mikrogram Intravaginal Tiap 6 jam maksimal 4 kali Bila gagal Dilakukan seksio cesaria Bila terdapat tanda-tanda infeksi Berikan antibiotik dosis tinggi Dan persalinan diakhiri Lalu untuk mengetahui Apakah berhasil induksi persalinan Dilihat skor pelvic Jika skor pelvic kurang dari 5 Dilakukan pematangan cervix Lalu induksi Jika tidak berhasil Dilakukan seksio cesaria Jika lebih dari 5 Diberikan induksi persalinan Untuk komplikasinya Ada terdapat ada 6 Yaitu infeksi maternal ataupun neonatal Persalinan prematur Hipoksia karena kompresi tali pusat Deformitas janin Meningkatnya insiden seksio cesaria Dan gagal persalinan normal Ya ini untuk persalinan prematur ini Biasanya setelah ketuban pecah dini Tentimbul disusul dengan persalinan 90% kehamilan Ateram Terjadi persalinan dalam 24 jam Sedangkan 28-34 minggu 50% persalinan dalam 24 jam Pada kehamilan 26 minggu Persalinan terjadi dalam 1 minggu Infeksi Nah jika terjadi ketuban pecah dini Komplikasi yang sering terjadi Yaitu infeksi Komplikasi seperti pada ibu Yaitu koreoamnionitis Komplikasi pada bayi Yaitu septikemia Penomonia Dan omvalitis Lalu komplikasi selanjutnya Yaitu hipoksia dan asfiksia Jika terjadi pecah ketuban Akan menyebabkan oligohidromian Nah oligohidromian ini sendiri Akan menyebabkan janin asfiksia atau hipoksia Jadi jika semakin sedikit air ketuban Maka semakin gawat janinnya Selanjutnya Terakhir ada komplikasi Yaitu sindrom deformitas janin Karena KPD yang terlalu dini Akan menjadi Pertubuhan janin terhambat Sehingga Kalian terjadi disebabkan oleh Kompresi muka Dan anggota badan janin Serta hipoplasia pulmonal Nah ini salah satu komplikasi dari KPD Yaitu koreoamnionitis Koreoamnionitis ialah Keadaan pada Perempuan hamil Dimana koreoamnion Dan cairan ketuban Terkena infeksi bakteri Koreoamnionitis Koreoamnionitis merupakan komplikasi Yang paling serius Karena akan menyebabkan Sepsis Penyebab koreoamnionitis itu Yang terutama adalah Infeksi bakteri Yang berasal dari Tartus urogenita ibu Jadi infeksi berasal dari Vagina, anus, dan atorektum Akan menjelar ke uterus Dan angka kejadian Dari koreoamnionitis Sekitar 1-2% Di akhlasis koreoamnionitis Kita harus lihat dulu Faktor risikonya terlebih dahulu Seperti kelahiran prematur Dan ketuban pecah lama Lalu Jika terdapat demam Nah, dicepat Berkeringat Utara oscarasa lembek Dan cairan berbau Keluar darah Keluar Cairan berbau Keluar dari Vagina Dan Ditambah Pemeriksaan darah lengkap Yaitu Lekosit lebih dari 15.000 Pemeriksaan cairan amnion Dan UFG-nya Janinnya itu tergawat Kemungkinan akan Menegalkan Diagnosis koreoamnion Penanganan koreoamnionitis Jika Sudah tegak Diagnosis koreoamnionitis Maka Harus Segera Melahirkan Janin Kelahiran prematur Akan memperburuk Prognosis janin Jika janin meninggal Maka Dilakukan Persalinan Pervaginan Berikan antibiotik Sesegera mungkin Kombinasi Ampsilin 3x1.500mg Gintamisin 5mg Per kilogram Berbedan per hari Dan metronidazol 3x500mg Selain itu Berikan Uterotonica Agar Kontraksi Uterus Baik Pasca persalinan Karena dapat Mencegah Invasi Mikroorganisme Melalui Sinus-sinus Pembuluh darah Pada dinding Uterus Terima kasih Demikian Diskusi Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Apakah ada Pencegahan Untuk tidak Terjadinya Untuk Merokok Karena merokok Seperti yang Tadi kita Bicarakan Merokok Itu akan Imbasnya Berkurangnya Asam Askorbat Selain itu Pasien Disarankan Untuk Menjaga Berbedan Yang cukup Agar Tidak Terjadi Makosemia Yang merupakan Faktor risiko Dari ketuban Penjadini Selain itu Pasien Dianjurkan Untuk Menghentikan Koitus Pada Trimester Akhir Trimester Akhir Trimester Karena Koitus Itu Yang merupakan Faktor risiko Seperti Koitus Frekuensinya Lebih dari 3 kali Selama Seminggu Atau Penetrasi Penisnya Sangat Dalam Ataupun Posisi Suami Yang menekan Dinding Perut Yang akan Menyebabkan Trauma Dan hubungan Sesua Itu Menyebabkan Ketuban Penjadini Faktor risiko Dari ketuban Penjadini Sehingga Disarankan Untuk Menghindari Koitus Pada Trimester Akhir Mengonsumsi 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 Memangkan Kita bekerja untuk Tandunya Terdapat Terdapat Terus Ada Personal Hizien Dari Genital Kenapa? Karena Bisa Jadi Infeksinya Menjalan Urek Memang Namanya Apa? Infeksin A A A A Sen Dan Infeksin Jadi Biar personal Julek Kemudian akan Naik ke atas Naik ke atas Ya sudah Jadi Bagaimana Reaksinya Kok bisa Infeksin Asen Menyebabkan Yang Menyebabkan Benda Menyakannya Corion Ada Corion Amnion Amnion Kalau Infeksi Asen Reaktif Reaksi Inflat Masih Reaktif Perubahan Perubahan Sel Atau Aktivitas Apalagi Perubahan Setiap Sel Mantir Akan Prostat Perubahan 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 Atis Kenapa Perubahan 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 buka namanya kolakin keempat kita mau ini kolakin keempat kalau didegredasi dihidrolisis jadi kolakin ke 3, 2, 2, 3.. poin-poin tidak kuat padahal dia semakin bertambah usia bayinya semakin lebih kecil semakin besar, berarti beban air beban dikontak, beban air semakin banyak kecil sehingga dia benar-benar menangan Bukan yang lebih besar, sehingga kecah tor Namanya kecahnya, bocor halus kalau bahasa sendiri Jadi kalau karena tekanan tinggi, kalau terlalu kebenturan lur Namanya langsung bocor cross, tapi kalau itu bocor halus Kita aktifkan sekolah yang baru-baru Itu ya, berarti tidak bertanya lagi Pernah agapi yang tadi di slide ya Untuk koreofagionitis, jika jadi meninggal, akan mengalami perpahina Dan jika tidak meninggal, berarti pro SC Anda tanya dong, jika dengan kondisi dengan kositosis, berapa kalau di test ya? 50 emangnya Berarti terjadi sebelum terjadi repositor, kan berarti kata-kata? Tadi sebutannya? Terjadi apa? Sepsis Sepsis Itu ibunya, bayinya mengalami apa namanya? Bapannya F F Fares 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 Nah, bayi yang mengalami Fares itu dengan janggung yang menunjukkan Namanya Fares Fares Berarti terjadi di project to compromise, bayinya kan masih di dalam apa rapinya berarti platformnya di dalam? ya dikeluar nah mekositusnya gimana? kasih antivio kalau berarti pelakang gimana? satu, bayinya pasti jantungnya ke konfigurasi yang kedua, vokal infeksi tidak tetap nah nih, berarti ada genital salah satunya yang kan seluruh sanggunga cek tanah sih ya bahkan kan si itunya berarti, kalau tidak dibokokkan, dia akan meningkatkan jumlah reposis nah sekarang kalau itu katerom, sekarang katerom gimana? kalau katerom kalau katerom terjadi kata compromise koreksi koreksi dulu reposis-prosisnya kenapa? nah gitu kemudian dibiotik 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 bagaimana? kemudian menutupannya CCG-nya jadi masih tidak ada tempat untuk dilakukan konservatif kita responnya bagus pemberian antiviotik ekosetnya tuh turun misalnya dia tidak dulunya apa namanya gini-gini meningkat karena lekosis itu karena demam orang demam kan lekosis-kosis juga lekosis itu karena infeksi misalnya karena ada reaksi implan pre-inflam itu juga lekosisnya tinggi karena reaksi implan masih tidak ada infeksi itu gitu ya oke baik jadi tuh eh yang menurut saya baca itu pemakaian induksi dari postaganti itu akan meningkatkan risiko terjadinya koreoamnionitis dan infeksi neonatal sehingga lebih baik diberikannya itu induksi oksitosin ya induksi oksitosin namun untuk pemberian misoprostol itu di diperdebatkan karena misoprostol ini akan memberikan efek samping seperti servisnya lunak dan mudah rapuh sehingga mudah terjadi perdanaan postpartum selain itu juga karena misoprostol ini reaksi obat cepat reaksi obatnya cepat sehingga akan mudah terjadi partus presipetarus atau partus presipipatus yang bisa juga akan menyebabkan ruptur uteri jadi lebih baiknya itu digunakan untuk induksi persalinannya itu induksi oksitosin untuk ketuban pecah dini ini KPD itu berarti sudah ada yang pecah belum? sudah siapa yang pecah? selaku selaku kalau sudah ada yang pecah adakah prostatan yang disitu? secara lebih monopolar ada yang misis pecah adakah prostatan yang disitu? ada gak? ada gak? bukan kemungkinan ada atau gak? ada ada kenapa kamu mengambil satu sel? setelah itu menurutnya di ledak ini kalau dialisis apoptosis sel pecah atau apapun dia akan menghasilkan asal marachidona masalah 2 masalah 2 masalah 1 masalah 1 masalah 1 masalah 2 masalah 1 masalah 1 masalah 1 masalah 1 masalah 1 masalah 2 masalah 1 Llable perc Argentina maka ini serpik kata bawah kata bentuk bawah yang kalau yang bawah selapik jadi Karena enggak? Karena enggak. Kalau pernah prosta gandir, bisop scorenya turun naik atau turun? Bisop scorenya naik atau turun? Hah? Naik atau turun tiga atau lima kira-kira? Lima. Kalau lima, apa perlu kamu kasih mesoprostol? Mesoprostol itu isinya apa? Prosta gandir enggak? Sudah ada prosta gandir, kamu kasih prosta gandir. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Sudah ada prosta gandir, ini kamu kasih prosta gandir naik. Betul enggak? Enggak betul. Sehingga kongkasnya apa? Toxin. Berarti induksinya apa? Toxin. Kalau sudah ada prosta gandir endogen atau exogin, siapa membuat getul enggak? Nah kalau ini resep kalau terbuka, aktif gak berarti? Aktif, kalau aktif dia bisa konfirmasi Nah kalau gak terbuka, mau kamu kasih oksitosin apapun bisa gak? Nah, paham untuk saya ya? Jadi itu yang pertama, jadi sudah ada prosesnya Yang kedua, masuk ke mesopron soal kemana? Rantang Ke mana? Ke mana? Kepakir, jalan lahir Bukan kerek tau ya Kepakir jalan lahir dimaksudkan serut Ini apa? Tanganan, kalau kamu pakaian sebelum berarti kamu memberikan infeksi Betul Masuk tambahkan, ntar padahal power berarti kontaknya semakin gak besar Namanya apa tipe kamu bilang? Kepakir jalan lahir Kayak sipit, harus bisa Jadi sifat, biasanya kita akan menggunakan Sifat, waktu ini tau Ini itu alasannya Ya, tengas ya, tengah Itu lagi gak? Kpd dari Sarwonos, kita kan hanya bersengan Kepes sama Sarwono, apa bisa? Usah bisa semua ini? Sekalian kalau tutup Kita tutup diskusi kita kali ini Kita panggalan ini Terima kasih. 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 Terima kasih.